Ustaz Maulana Dalam video tersebut, Ustaz Maulana terlihat sempat menyapa perekam video yang berada di lokasi. Namun, tindakan tidak mengenakan helm ini menuai beragam reaksi dari netizen. Banyak di antaranya yang menegur Ustaz Maulana di kolom komentar. Jadi, saya sudah menghubungi beliau dan beliau menyampaikan permohonan maaf karena ketidaksengajaan atau kesalahannya yang sudah dibonceng terpake helm. Namun, beliau mengatakan bahwa beliau sangat buru-buru dan pada saat itu macet. Jadi, beliau turun dari mobil dibonceng sampai ke tujuan. Jadi, beliau sekali lagi menyampaikan permohonan maaf atas spiralnya video beliau yang dibonceng tidak menggunakan helm. Kembali kita lagi benar.